Perkembangan-perkembangan itu mudah-mudahan akan membantu mengakomodasi guru-guru yang terversifikasi dengan kesempatan yang tidak, pembagian mapping. Guru-guru di SDN Erlangga 1 Surabaya berorientasi pada peningkatan profesionalitas kemampuan melaksanakan tugas. Pertama, konsistensi dalam membuat persiapan mengajar yang standar, yakni membuat persiapan mengajar setiap pokok bahasan. Kecakapan dalam melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar yakni penguasaan materi pelajaran, ketepatan atau kecakapan pemilihan penggunaan materi mengajar, dan ketepatan pemilihan metodologi dan alat peraga serta alat evangelis. Ketiga, penguasaan kelas, yakni kemampuan guru untuk mengendalikan siswa dan membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Keempat, komunikasi, kemampuan melakukan interaksi di kelas sehingga tercipta suasana kegiatan belajar-mengajar yang kondusif. Kelima, konsistensi melaksanakan pengolahan dan analisa hasil penilaian peserta didik. Kenam, konsistensi melakukan penilaian, melakukan evaluasi harian, mingguan, jatur bulan, semester, dan menindaklanjuti. Ketujuh, objektivitas dalam memberikan nilai peserta didik, memberian nilai berdasarkan kemampuan prestasi peserta didik. Ketujuh, objektivitas dalam penilaian peserta didik.